Pemirsa Komisi Pemilihan Umum atau KPU Metro membatalkan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Metro nomor urut 2 atas nama Wahdi dan Komar Uzaman. Hal ini tertuang dari press release KPU Metro yang dipublikasikan melalui Instagram resmi at KPU Kota Metro. Informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Muhammad Humam, jurnalis Tribun Lampung yang saat ini telah terhubung bersama kita. Rekan Humam, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Ya, terima kasih Rekan Yustina dan Tribuners. Pada hari Rabu di tanggal 20 November 2024, KPU Kota Metro Lampung mengeluarkan putusan yaitu pembatalan pencalonan dari pasangan calon atau paslon wali kota dan wakil wali kota Metro nomor urut 2, Wahdi dan Komar Uzaman. Putusan yang terkesan mendadak yang dilakukan oleh KPU Kota Metro Lampung ini berisi tentang pembatalan pencalonan dari pasangan calon nomor urut 2 tersebut. Dan dari pihak KPU Kota Metro Lampung juga mengeluarkan putusan ini melalui press release yang diposting melalui alaman Instagram resmi KPU Kota Metro pada sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di hari Rabu, tanggal 20 November 2024. Pusat adanya press release ini, pihak dari KPU Kota Metro tidak memberikan statement apapun kepada pihak awak media, lantaran dari kelima pemisioner yang ada di KPU Kota Metro Lampung saat ini, saat kemarin merupakan hari terakhir atau masa kerja dari KPU Kota Metro Lampung, kelima pemisioner dimulai dari ketua dan pemisioner divisi lainnya. Pusat didemo oleh pihak dari tim pendukung dan juga tim pelawan dari pihak 02 Pasangan Wadi dan Komaru, pihak KPU Kota Metro Lampung masih bungkam dan tidak memberikan statement apapun kepada pihak awak media maupun dari pihak masa demo. Pusat sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, pihak dari tim hukum Paslon 02, dari tim Waru dan juga dari tim pemenangan 02 memasuki kantor KPU Kota Metro Lampung untuk mempertanyakan perihal dengan putusan ini. Ketua tim pemenangan Waru juga yaitu DS1 mengatakan pihaknya bahkan belum menerima salinan putusan perihal dengan adanya pembatalan pencalonan yang dilakukan oleh KPU Kota Metro Lampung tersebut. Dan tim hukum dari Paslon 02 Waru, Hadri Abu Nawar mengatakan pihaknya akan mengambil langkah hukum dengan adanya putusan sepihak dari pihak KPU Kota Metro Lampung dengan adanya pembatalan pencalonan yang dilakukan oleh KPU Kota Metro Lampung di tanggal 20 November 2024. Kembali ke Rekaan Yustina. Terima kasih Rekaan Huma menjurnalis Tribun Lampung atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Melengkapi berita ini, berikut kami tampilkan keterangan dari Kuasa Hukum Komaruzaman, Hadri Abu Nawar. Ores dan Pak Dandin, serta sekretaris KPU Kota Metro dengan ketua KPU Provinsi. Dan berdasarkan hasil rapat KPU Provinsi, relis tersebut mereka cabut. Jadi silakan kalian lihat di konten itu sudah nggak ada lagi. Yang ketua, karena keputusan ini adalah keputusan sendiri KPU Kota Metro, maka KPU Provinsi malam ini juga segera berangkat ke KPU RI di Jakarta untuk membahas masalah ini. Jangan lelok Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.